Berikutnya saudara, aksi pencurian sebuah pagar besi milik masjid terekam kamera pengawas. Pencurian dilakukan oleh satu orang. Pelaku seorang diri terlihat memarkirkan sepeda motornya di depan pagar masjid yang akan dicuri dan masuk ke dalam toilet. Setelah keluar, sambil melihat kondisi sekitar, pelaku melepas pagar tersebut dan diletakkan di sepeda motornya, kemudian kabur. Aksi pencurian di masjid ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa bulan lalu saudara, uang di dalam kotak amal dan sepeda motor milik jemaah menjadi sasaran pencurian. Rekaman kamera pengawas dibawa oleh pengurus masjid untuk jadi barang bukti laporan pencurian ke polisi. Ambil pintu yang sudah dilepas lagi, langsung diletakkan di motor, ke arah, ke luar, ke lepas.